Hai Bapak Ibu semua apa kabar ketemu lagi sama Dinda hari ini dan hari ini Dinda mau bahas tentang tiga cara untuk reapply sunscreen itu sebenarnya udah pernah bikin shortnya yang ini cuman hari ini Dinda mau bahas untuk lebih detail lagi nah sebenarnya kenapa sih kita tuh harus reapply sun protection gitu kenapa sih gitu padahal kan SPFnya udah banyak SPFnya udah cukup untuk seharian gitu sebenarnya tuh alatannya tuh karena gini memang sun protection ini pasti SPFnya tuh ada yang sampai bisa seharian saya 50 SPF cuman kan kita juga keringetan kita juga beraktifitas di luar dan matahari itu pasti lebih kencang lagi gitu jadi untuk reapply sunscreen penting banget tips reapply sunscreen yang mau Dinda share ini tuh sebenarnya berdasarkan kondisi kulit kita yang berbeda-beda yang pertama misalnya kita lagi dalam kondisi kita pakai makeup kadang kita kita kan lagi pergi terus kita pakai makeup gitu terus kita bingung nih gimana sih caranya reapply sunscreen kalau misalnya kita lagi pakai makeup nah itu caranya simpel banget kita bisa pakai face paper atau kertas yang untuk nyerap minyak atau kita bisa pakai tisu sekalo Dinda nyarinya pakai tisu kenapa karena kan kita mau untuk ngelap si excess minyak atau misalnya keringat gitu dari wajah kita gitu kalau misalnya kita kita cuma pakai face oil paper aja itu kadangkan kita pakai bedak gitu kita pakai powder yang tabur kita pakai bedak yang padat gitu jadi tisu ini bisa juga untuk menghapus si powder itu gitu jadi kita tinggal tap-tap aja gitu jangan digeser di tap-tap aja karena kalau digeser itu nanti akan sedikit ngerusak foundation yang ada di bawahnya gitu jadi tap-tap aja nah kalau misalnya udah kita bisa ambil si cushion nah cushion atau BB cream itu sama aja Bapak Ibu boleh pilih salah satu gitu misalnya biasanya pakai apa cuman kalau aku misalnya lagi pergi lebih suka bawa cushion karena dia kan udah ada kacanya juga udah ada puffnya juga jadi lebih gampang untuk pakenya gitu disini aku pakai yang shade nomor 25 cara pakai gampang banget kalau misalnya mau touch up itu ya tinggal kita ambil aja isinya secukupnya kemudian tinggal kita aplikasikan aja ke wajah seperti kita pakai cushion seperti biasa gitu nah kalau misalnya kita udah selesai pakai itu udah kita udah selesai untuk reapply sunscreen dalam kondisi kita pakai makeup gitu jadi Bapak Ibu nggak perlu bingung lagi kalau misalnya kita lagi pakai makeup terus gimana nih cara reapply sunscreennya kita bisa pakai cushion untuk reapply sunscreen kalau memang kita lagi dalam kondisi yang pakai makeup nah yang kedua adalah gimana cara kita reapply sunscreen kalau kita lagi pakai skincare yang dari pagi gitu jadi misalnya kita pagi udah pakai skincare sampai sunscreen nih gitu terus gimana sih caranya kita reapply lagi gitu sunscreen di siang hari gitu sebenarnya caranya hampir sama sama tadi waktu kita pakai cushion kita bersihin dulu ekstra-ekstra minyak dan keringat yang keluar di wajah jadi di tap-tap aja gitu minyak-minyak dan keringat yang berlebih hari ini aku pakai daily sun cream nah daily sun cream ini tuh mengandung SPF 50 dan PA++++ jadi si plusnya ini ada 4 kali dan dia ini tuh teksturnya agak sedikit oily jadi cocok untuk Bapak Ibu yang kulitnya tuh cenderung kering gitu sebenarnya untuk kulit yang oily kayak aku juga nggak apa-apa kalau mau pakai cuman agak sedikit dikurangi karena memang dia oily banget gitu jadi mungkin akan berpengaruh sedikit ke finishing di wajah kita nah sebenarnya anjurannya pakai sunscreen itu adalah dua jari dua ruas jari jadi kita aplikasikan gini nah kayak segini gitu terus kita aplikasikan cuman karena ini tuh oily banget dan wajah Dinda itu cenderung yang berminyak banget jadi biasanya aku nggak aplikasiin sebanyak ini biasanya aku kayak cuman ambil satu ruas jari aja terus aku aplikasikan ke seluruh wajah gitu kalau memang Bapak Ibu kulitnya itu kering itu kering dan normal itu biasanya memang diancurkannya untuk aplikasikannya itu dua ruas jari nah kalau misalnya udah selesai diaplikasikan kita udah selesai untuk reapply sunscreennya misalnya Bapak Ibu mau menambahkan makeup setelah ini juga nggak masalah bisa banget nah tadi kan aku sempat mention juga ya kalau misalnya aku sebagai pemilik kulit berminyak itu kalau pakai si daily sun cream ini agak sedikit digurangi nah sebenarnya pemakaian sun protection itu kalaupun berlebihan itu nggak akan menimbulkan masalah gitu nggak akan kenapa-napa gitu cuman kalau misalnya sun protection itu ada white case-nya gitu atau ada tone up-nya kayak kita punya si sun lotion dia kan ada tone up-nya ya itu nanti akan kayak jadi terlalu terang gitu warnanya tone kita jadinya kalau memang sun lotion-nya itu kebanyakan gitu kalau kebanyakan itu nanti dia akan kayak sedikit ngelupas-ngelupas gitu sebenarnya itu bukan kulitnya tapi si sun protection-nya itu itu kalau misalnya kita pakainya agak sedikit kebanyakan biasanya akan terjadi kayak gitu gitu jadi secukupnya aja jadi kayak tadi aku bilang dianjurkannya memang dua ruas jari tips yang terakhir untuk reapply sunscreen adalah kalau memang bapak ibu sedang lagi di rumah atau lagi habis olahraga gitu jadi lebih baik sekalian cuci muka jadi biasanya kalau misalnya aku tadi udah pakai skincare nih terus abis itu aku siang mau pergi gitu aku harus reapply sunscreen dong gitu biasanya aku cuci muka sekalian gitu aku bersihin aku cuci muka sekalian dan aku pakai rangkaian skincare lagi dari awal terus abis itu pakai sun cream lagi terus abis itu aku baru pergi gitu nah bapak ibu itu tadi ada 3 tips dari aku tentang gimana sih cara reapply sunscreen dan pentingnya kita untuk reapply sunscreen gitu jadi jangan lupa untuk reapply sunscreen hari ini dengan 3 tips yang tadi udah aku jelaskan di depan gitu jadi bisa pakai lotion bisa pakai BB cream atau bisa pakai daily sun cream atau pure sun lotion yang mengandung SPF gitu terima kasih bapak ibu atas perhatiannya kita jumpa lagi di video selanjutnya bye bye selamat menikmati selamat menikmati